Sampai jumpa di video selanjutnya 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 menurut saya dia tidak syiah lagi yang punya mizan itu ya dia sudah lewat dari pemikiran sektarian dia sudah lewat kayaknya kolmunya sudah lebih kepada wahdah ummah kesatuan umat dan semoga orang-orang alu sunnah juga mulai ada yang berpikir wahdatul ummah, kesatuan umat bukan lagi mikirin sektarian tapi kita tidak usah malu mengatakan saya ahlu sunnah jadi ribat asas kita berakidah ahlu sunnah inilah yang disebut dalam tanbihul masyik fi manusiba ila tarikil kushasi itu tarikot syatariyah kodiriyah, apa kata beliau yang pertama yang wajib bagi seorang mukallaf seorang yang hamba yang sudah dapat tugas keagamaan adalah mengenal Allah mengenal Allah disitu berakidah ahlu sunnah wal jamaah akidah ahlu sunnah diriwayatkan oleh banyak imam yang paling masyur imam tohawi imam maturidi imam ash'ari dan kita Indonesia lebih cenderung kepada ash'ari dan maturidi saya ada buku kecil menerjemah syarah tohawiyah dan sedang progres menulis syarah tohawiyah dalam bahasa Arab doakan insyaallah Ramadan selesai nulis tapi dalam bahasa Arab itu untuk daras nanti itu untuk pelajaran jadi akidah akidah ahlu sunnah dalam fiqh kita menerima mazhab yang empat bahkan kalau ada mazhab ahlu sunnah selain empat kita terima ada dulu mazhab ishaqi pernah denger gak? gak denger ya? imam ahmad bin hambal hanbali punya temen namanya ishaq bin rohuyah dia punya mazhab sendiri namanya ishaqiah baru denger tau? ya alibid ahan ada mazhab sufyan sufyan bin uyayna sufyan al-thawri mazhab sufyan ada mazhab abu saur pengikut imam abu hanifah lalu kemudian mengikuti masyafi lalu membangun mazhab sendiri sauriyah banyak ada mazhab daud kezahiri banyak mazhab itu syiah dalam fiqh mereka mengikuti imam yang lebih tua lagi guru dari imam malik dan abu hanifah yaitu ja'far sadiq ja'far sadiq dalam literatur kita imam ja'far sadiq bukan imam mazhab fiqh tapi imam ta'riqah ini hati-hati teman-teman yang diakini imam oleh syiah belum tentu syiah imam ja'far sadiq salah satu imam dari jalur 12 imam mereka salah satunya ja'far sadiq bagi kita dia bukan imam syiah bagi kita dia imam ahlus sunnah gitu imam ali sadina ali itu bagi syiah imam pertama setelah nabi muhammad s.a.w. bener gak hasan hussein sadina hasan sadina hussein tapi bagi kita syiah belum ada saat itu waktu imam hasan imam hussein jadi imam sudah ada syiah belum belum ada syiah dia imam di kalangan sahabat dan tabi'in lalu anak beliau siapa? hussein punya anak ali zainal abidin karena dia sholatnya bisa 600 rokaat 1000 rokaat sehari dan gak gak boleh sama khalifah bani umayyah keluar karena dia kalau keluar tangannya kakinya dicium orang kebayang pernah lihat habib lutfi keluar atau bah gurus kumpul itu kalau beliau keluar itu orang cium tangan merubut itu baru ulama sekarang zuriat nabi s.a.w. gimana kalau itu cicitnya baginda nabi muhammad s.a.w. udah gak boleh selatuh jubah sama khalifah gimana itu sayyidina ali zainal abidin dia bukan kita gak meyakini dia imam syah dia imam imam nyawaman islam jadi inilah dari beliau lah turun sekarang zuriat zuriat nabi s.a.w. juga s.a.w. dalam tasawuf kalau di fiqh ada mazhab dalam tasawuf ada tariqah manhaj tariqah kita manhaj imam junaid kenapa disebut junaid semua tariqah hari ini teman-teman semuanya bersanat ke imam junaid bersanat ke imam jadi kalau dicek silisilahnya ke imam junaid lalu apalagi manhaj imam junaid abul hasan shazili dan gozali kitab ini kitab hikam ini murid langsung pewaris imu imam abul abul abas semursi dari imam shazili dan imam shazili mengajarkan tentang wahdah mutlaqah mirip dengan ibnu arabi tapi beda istilah bedanya ibnu arabi di kafirkan oleh orang yang tidak faham imam shazili tidak itu saja bedanya maka kemudian oleh imam ibnu ta'illah ini ajaran kemudian dijinakkan jadi kita tasawuf kita tasawuf junaid imam junaid imam shazili imam ghozali imam bahaudin naqshbandi abdul qadir jilani ini satu paket produk dari ilmu itu muncullah kitab hikam ibnu otoh ilah skandari baik teman-teman untuk para imam tadi wabil khusus imnu otohillah skandari kita bacakan suratul fatihah mahluk bismillah